Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, Wali Murid Siswa Berjumpa lagi dengan saya Wadi Wardoyo Selaku Kepala Sekolah SMA SEMUDI Pada semester genak tahun pelajaran 2001 Bapak Ibu yang kami hormati Dalam pembelajaran semester genak ini Ada beberapa hal yang penting yang harus kami sampaikan kepada Bapak Ibu Berkenaan dengan sistem pembelajaran anak-anak kita di SMA SEMUDI Bapak Ibu yang kami hormati Dalam semester 2 ini Kita di SMA SEMUDI masih menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh Atau yang sering kita sebut dengan pembelajaran daring atau online Kami di SMA SEMUDI Dalam semester genak ini Kami di SMA SEMUDI mulai menerapkan sistem pembelajaran yang baru Yang disebut dengan Learning Management System Learning Management System ini dibuat dengan menggunakan beberapa aplikasi yang terbaru Yang sudah kami pelajari selama satu minggu ini Baik Bapak Ibu kami akan menjelaskan Apa yang disebut dengan Learning Management System atau LSM Konsep LSM di Setia Budi ini Bapak Ibu Yang pertama Menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh se-emektif dan sebaik mungkin Yang kedua Membuat pembelajaran jarak jauh seperti pembelajaran tatap muka Nah hal ini perlu kami jelaskan kepada Bapak Ibu Walaupun pembelajaran daring Tapi bagaimana sistem ini membuat sebuah pembelajaran Seolah-olah anak seperti belajar tatap muka Anak-anak dibuat sedemikian rupa Sehingga mereka merasakan bagaimana pembelajaran yang sebenarnya Yang ketiga Menerapkan sistem absensi yang mengikat Sehingga guru dan siswa melakukan proses pembelajaran dan pembelajaran dengan baik Artinya Bapak Ibu Pada sistem ini kami menuntut siswa untuk tetap disiplin Walaupun siswa berada di rumah Artinya ketika waktu yang sudah ditentukan Siswa harus mengisi absen Sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Apabila pada batas waktu yang sudah ditentukan Siswa tidak melakukan absensi Maka siswa ini ada beberapa kategori yang nanti akan kita jelaskan Itu Bapak Ibu konsep LSM di Setia Budi Kemudian aplikasi yang kita gunakan Aplikasi softwarenya yang pertama Menggunakan online LMS atau Learning Management System Berbasis model Dengan membuat sebuah blok guru dan siswa Blok yang diberikan bersifat individu Atau terpisah antara siswa satu dengan siswa yang lain Guru yang satu dengan guru yang lain Dalam artian Setiap guru maupun siswa akan mendapat blok masing-masing Tidak akan tercampur antara satu siswa dengan siswa yang lain Kemudian Bapak Ibu Blok terdiri dari blok guru Yang berisikan materi pembelajaran Sistem absensi Penilaian Pemberian tugas Kuis Latihan Dan sebagainya Jadi semua kegiatan pembelajaran khusus blok guru Sudah termasuk ke dalam sebuah sistem ini Kemudian blok yang kedua adalah blok khusus bagi siswa Blok siswa ini berisikan materi pembelajaran Absensi Tugas Latihan Kuis Yang akan diberikan oleh guru Dan wajib dikerjakan oleh siswa Sebagai mana mestinya apabila pembelajaran berlangsung dengan tatap muka Kemudian Bapak Ibu Ini yang perlu ditegaskan lagi Yang harus dilakukan oleh siswa Jadi kami mohon kebantuan kepada Bapak Ibu Untuk tetap selalu Memperhatikan pembelajaran anak Bapak Ibu Di rumah Karena apa? Apabila sistem ini sudah kami terapkan Maka siswa wajib menggunakan sistem yang sudah kami tentukan Yaitu dengan sistem modal ini Nah Apa-apa saja yang harus dilakukan oleh siswa Yang pertama Mengikuti pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah Jadi sekolah dalam hal ini Menerapkan pembelajaran seperti tatap muka Misalkan kami memperlakukan jam masuk seperti biasa Yaitu jam 7 lewat 15 menit Jadi walaupun pembelajaran dari rumah Anak sudah siap pada jam 7 lewat 15 menit Melakukan absensi pembelajaran Jadi ketika siswa sudah hadir dalam pembelajaran online ini Siswa langkah keduanya adalah siswa mengabsen Untuk menunjukkan kehadiran siswa kepada guru yang bersangkutan Yang mengajar pada saat itu Absensi ini dilakukan melalui dua tahap Pada setiap mata pelajaran Jadi kami menuntut Setiap mata pelajaran itu ketika guru memberikan materi Absensi yang dilakukan oleh siswa Sebanyak dua kali Yang pertama Absensi awal pembelajaran Dilakukan sebelum pembelajaran dengan aturan sebagai berikut Jika absensi dilakukan tepat waktu Dan masih dalam waktu toleransi diberikan Maka siswa dikategorikan hadir Jadi kami ibaratkan Masuk pelajaran hari Senin jam 7 lewat 15 Apabila siswa terlambat dalam batas waktu yang sudah ditentukan Jadi sekolah dalam hal ini Memberi batas toleransi selama 5 menit Jadi 7-15 siswa absen Diberi batas waktu sampai 7-20 Apabila dalam batas waktu itu Siswa mengabsen Maka siswa dikategorikan hadir dan tidak terlambat Jika melakukan absensi setelah waktu toleransi Dan masih dalam batas yang sudah ditentukan Maka siswa dikategorikan terlambat Jadi untuk absensi yang kedua Apabila sudah di luar batas toleransi Selama 5 menit Artinya selama lebih dari 5 menit itu Apabila siswa mengabsen Maka siswa sudah dianggap terlambat Saya ambil contoh Kita masuk jam 7-15 Siswa mengabsen jam 7 lewat 19 menit Berarti siswa ini masih dikategorikan dalam batas waktu toleransi Tetapi apabila siswa lewat dari 5 menit 5 menit batas toleransi Misalkan siswa mengabsen lewat dari 1 menit saja Misalkan 7 lewat 21 menit Maka siswa ini sudah dianggap terlambat Siswa tetap bisa mengikuti pembelajaran Tetapi sudah dianggap terlambat Kemudian yang ketiga Jika siswa melakukan absensi di luar batas waktu toleransi Terlambat Maka siswa dikategorikan tidak hadir Atau dianggap ALPA Jadi apabila siswa lewat dari batas waktu terlambat 25 menit tadi Maka siswa sudah dianggap tidak hadir Atau bisa dikategorikan ALPA Absensi awal pembelajaran dapat dilakukan jika waktu sudah masuk pembelajaran Jadi absensi awal ini bisa diterapkan apabila tepat waktu yang sudah ditentukan Yaitu jam 7 lewat 15 menit Kemudian pada absensi akhir pembelajaran Dilakukan menggunakan beberapa hal berikut Absensi dapat dilakukan jika waktu pembelajaran sudah berakhir Jadi ketika guru selesai memberikan materi Maka langkah selanjutnya siswa mengabsen lagi Yang kedua siswa tidak akan bisa melakukan absen jika waktu belum berakhir Jadi Maksudnya begini Apabila siswa ada niat melakukan kecurangan Tidak mengikuti pembelajaran sampai akhir Pada tengah pembelajaran siswa ini sudah meninggalkan Tapi pembelajarannya masih berjalan terus Siswa meninggalkan Siswa ini tidak akan bisa mengabsen apabila pembelajaran belum berakhir Kemudian yang berikutnya Jika siswa tidak melakukan absensi Maka siswa dikategorikan tidak mengikuti pembelajaran Dan mendapat poin 0 Jadi apabila siswa tidak melakukan absen Maka siswa ini dikategorikan alpha Dan mendapat nilai 0 Bapak Ibu setiap kategori terlambat itu Ada poinnya masing-masing Misal Anak Bapak Ibu masih di bawah batas toleransi Masuk misalkan 7.15 Anak Bapak Ibu sudah mengabsen Sampai dengan batas waktu misalkan 7.20 Anak Bapak Ibu mendapat poin 100 Apabila anak Bapak Ibu terlambat dari batas toleransi Maka anak Bapak Ibu dapat poin 75 Nah apabila anak Bapak Ibu tidak absen Tidak melakukan absen Atau sudah terlambat dari batas waktu yang sudah ditentukan Maka siswa dianggap alpha Dan mendapat nilai 0 Kemudian Bapak Ibu Langkah berikutnya Menyimak dan mengikuti materi pembelajaran yang diberikan Membuat tugas latihan yang diberikan Tetap menerapkan sikap disiplin Mengumpulkan tugas dan latihan Yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru Jadi Bapak Ibu dapat kami tegaskan Dalam aplikasi Moodle ini Kami mengharapkan anak Bapak Ibu Untuk tetap disiplin Yang pertama Disiplin tepat waktu bangun tidur Karena Seperti kami berlakukan Jam tata muka 7.15 sudah dimulai pembelajaran Kami berharap sekali lagi Apapun bentuk aplikasi yang kami lakukan Apapun bentuk pembelajaran yang kami ramu Sedemikian rupa Sebagus apapun Tetapi Tanpa bantuan Bapak Ibu Kami rasa kami susah untuk menerapkan Dan menilai pembelajaran anak Bapak Ibu Untuk itu Kami sangat mengharapkan sekali Bantuan dari Bapak Ibu Untuk selalu memperhatikan Kehadiran Untuk selalu memperhatikan Keberadaan pembelajaran anak Bapak Ibu Di rumah Kami hanya bisa memantau secara online Tetapi Pantauan secara langsung itu adalah Mutlak Dari Bapak Ibu Sekali lagi kami mohon bantuan Kepada Bapak Ibu Untuk selalu memantau Keberadaan anak Bapak Ibu di rumah Guna pembelajaran di semester genap ini Kemudian Bapak Ibu Hal yang kedua yang perlu kami sampaikan Kepada Bapak Ibu Apabila dalam semester genap ini Anak Bapak Ibu masih menemukan Permasalahan-permasalahan Dalam pembelajaran Silakan kami sangat mengharapkan sekali Kepada Bapak Ibu Atau siswa atau anak Bapak Ibu Silakan datang ke sekolah Menemui kami Kami akan mencari solusi yang terbaik Untuk anak Bapak Ibu Bagaimana sehingga anak kita ini semua Dapat belajar seperti biasa Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Di awal pembelajaran kita di semester genap ini Semoga Dalam pembelajaran kita di semester genap ini Kita selalu mendapat linjungan dari Allah Tuhan Yang Maha Esa Kita selalu mendapat kesehatan Kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa Demikian Kami berdoa kepada seluruh siswa kami Mudah-mudahan Selalu dalam keadaan sehat Walafian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita semua Selamat pagi